Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel PAC Ibnu IPPNU Cilongo Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang turut membantu melaksanakan kebijakan NU pada segmen pelajar dan sandri putra Sebelum lahirnya Ibnu, sudah ada organisasi pelajar NU yang bersifat ke daerahan seperti Samratul Mustafidin, Persanu, Persono, Ibnu, Ijmaud, Tolabiya, Siikatan, Mubadir, NU, Perpanu, Ipenu, dan Ipino, dan lain-lain Intro Pada Mukhtamar Ma'arif di Semarang 20 Jumatil Akhir 1373 Hijriah Atau 24 Februari 1954 disepakati Muhammad Talhah Mansur sebagai Ketua Pertama Serta pada tanggal itulah ditetapkan sebagai hari lahir Ibnu Pendiri Ibnu 1. Muhammad Talhah Mansur Ismail Maki Mahbub Junaidi Mad Sofyan Khalil Ghanif Farida M. Uda M. Sahar Matmun Abdurrahman Wahid Ilyas Nu'ad Ketua Umum Pertama Ibnu adalah Muhammad Talhah Mansur Yang terpilih dalam konferensi lima daerah yang diselenggarakan di Surakarta 29 April sampai 1 Mei 1954 Masehi Dengan perwakilan dari Yogyakarta, Semarang, Kediri, Surakarta, dan Jombang Barulah pada Kongres 14 Ibnu Di Sokolilo, Surabaya 19 sampai 21 Juni 2003 Masehi Ibnu kembali lagi menjadi ikatan pelajar Nahdlatul Ulangan Pada fase kedua, karena adanya tekanan rezim Orde Baru pada tahun 1988 Ibnu berubah menjadi ikatan putra Nahdlatul Ulama Sehingga segmentasi menjadi luas dan kinerja menjadi menurun Sejak saat itu, babak baru Ibnu dimulai Berdasarkan keputusan itu, Ibnu bertekad kembali ke jadi diri aslinya Yaitu mengembalikan posisnya di sekolah dan pesantren Terima kasih telah menonton channel youtube kami Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Jangan lupa like, share, comment, and subscribe